Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira Oke guys, hari ini kita akan berusata ke Kebun Teh Rancabali di Ciwide Bandung, Provinsi Jawa Barat Ya, Kebun Teh Rancabali ini sudah beberapa tahun terakhir ini seperti menjadi objek wisata baru bagi kalang wisatawan Berada di salah satu wilayah Bandung Selatan, Ciwide, Kebun Teh ini mampu menyedat perhatian para pencinta wisata alam Oh ya guys, suasananya yang asli berpadu dengan kesejukan membuat amparan Kebun Teh ini memang layak jadi tempat mampir Lokasinya juga sangat mudah untuk dikunjungi karena berada di samping jalan raya Jadi pengunjung tidak perlu repot karena tinggal menipikan kendaraan langsung deh sampai di kawasan wisata keran ini guys Kebun Teh yang terhampar luas di sepanjang jalan ini merupakan perkebun teh terluas di Ciwide Dengan berada di ketinggian sekitar 1628 meter dari permukaan laut Membuat tempat ini sejuk dan kadang juga bisa sangat dingin loh Suhu rata-rata setiap harinya saja bisa mencapai 20 derajat celcius Sementara suhu paling dingin bisa sampai di titik 5 derajat celcius guys Untuk bisa menikmati suasana sejuk perkebunan teh ini Anda tidak akan dipungut biaya sepeserpun Untuk perlu diketahui nih Sebenarnya di wisata ini tidak ada jam buka tutup Hanya saja jika Anda ingin jajan dan menikmati kuliner Warung di sekitar lokasi buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore guys Jadi Anda sesuaikan saja dengan jam liburan Anda di sana Alam kebun teh ranca Bali ini berada di kawasan Patengan Ranca Bali, Ciwide, Bandung Selatan Dan lokasi kebun teh ranca Bali, Ciwide ini Tidak jauh dari kawasan Kawah Putih dan Bumi Perkembangan Ranca Upas Lokasi yang cukup mudah ditemui karena di pinggir jalan Cukup jadi alasan yang membuat tempat ini jadi sasaran pos istirahat Dan jalan menuju kebun teh ranca Bali ini memang cukup berkelok-kelok guys Namun justru itulah yang membuat kawasan wisata ini semakin unik Jika Anda dari mana saja, arahkan kendaraan Anda menuju Ciwide, Bandung Selatan Dan jika dari situ Patenggang, lokasi kebun teh ini bisa dijangkau sekitar 1,5 hingga 2 jam Sementara jika dari Bumi Kemah beranca Upas hanya butuh waktu sekitar 8 menitan Nah untuk Anda yang berencana menginap, tidak perlu khawatir guys Karena tidak jauh dari lokasi wisata terdapat tempat-tempat penginapan yang representatif tentunya Ada Ciwide Valley Resort, Patuha Resort, dan Lego Kodang Loge yang bisa Anda booking sebelumnya Sebelum Anda datang untuk berlibur kewisata alam Bandung Populer 1 ini Ketahui dulu jam buka wisatanya Agar momen indah kali ini bersama orang-orang tercinta bisa lebih puas dengan memperhatikan waktu kunjungan Jam buka wisata kebun teh Rancabali ini pukul 7 hingga pukul 5 sore Mulai dari pagi sampai dengan sore hari Anda bisa eksplor setiap keseruan yang dihadirkan kebun teh Rancabali ini guys Anda bisa datang di pagi hari untuk merasakan suasana kebun teh yang benar-benar alami dan sangat sejuk Saat siang hari, suasana di Rancabali lumayan panas guys dan juga terik Jadi Anda bisa memakai penutup kepala Sehingga bagi Anda yang tak ingin panas-panasan bisa datang ketika pagi atau sore hari Ketika sore hari, kebun teh Rancabali Bandung ini dalam beberapa kesempatan areanya dipenuhi kabut yang eksotis Jadi kapan nih jalan-jalannya ke kebun teh Rancabali Ciwide Bandung yang mempesona ini? Terima kasih telah menonton! Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita pada video kali ini Dan jangan lupa ya, terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh